Dan pemerintah kita beralih ke informasi lainnya di mana bengkel umumnya digunakan khusus untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Namun di Bandung, Jawa Barat ada bengkel yang justru disulap menjadi sebuah kedai kopi. Nah selain seluruh ornamen ruangan yang dibentuk menyerupai bengkel, seluruh karyawan di kedai kopi ini menggunakan seragam lengkap layak yang montir. Sungguhan kira-kira seperti apa? Kita lihat bersama. Sepintas Anda pasti terkecoh melihat tampilan bengkel yang berada di kawasan jalan setiap budi kota Bandung ini. Tempat ini bukanlah bengkel yang biasanya digunakan untuk memperbaiki kendaraan, melainkan sebuah kedai kopi. Berbeda dengan kedai kopi pada umumnya, tempat ini memang didesain khusus menyerupai bengkel sungguhan dengan hiasan di dinding ruangan yang dipenuhi peralatan seperti obeng, kunci inggris, tang, dan perkakas lainnya. Tak hanya itu, kursi dan meja pun sengaja dibuat dari tong dan ban bekas yang dimodifikasi lengkap dengan hiasan setir mobil di atas meja. Untuk menambah kesan berada dalam sebuah bengkel, para pelayan mengenakan seragam layaknya seorang montir sungguhan. Selain aneka jenis minuman kopi, tempat ini juga menyuguhkan berbagai jenis minuman dan makanan yang terbilang unik. Salah satunya, Mochito Pertamax dan putuh sambal hejo. Kita kan kayak gak pernah ngeliat tuh alat-alat bengkel, terus sebenarnya kayak aslinya kayak gimana. Terus lucu tempat bangkunya juga ada di tong, kayak gitu kan, bekas dari bengkel juga. Terus di belakang juga lucu ada mobil aslinya sendiri gitu. Walaupun mobil lama, tapi lucu juga gitu. Walaupun merah sedikit keratan gitu ya. Konsep kede kopi yang menyerupai bengkel ini berawal dari obrolan sang pemilik yang memang menyukai suasana bengkel dan minuman kopi. Sorry untuk di bengkel, lagi in banget di Bandung ya, antara kopi dan bengkel kita satuin. Biar dua-duanya menyatu seolah ini tuh tempat yang perfect gitu kan. Umumnya anak-anak di Bandung sekarang lagi senang kopi. Jadi kita fasilitasi lah gitu. Untuk masalah harga, menu minuman dan makanan di tempat ini memang relatif terjangkau. Mulai dari harga 12.000 rupiah hingga 30.000 rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.